Halo semua, hari ini saya akan mereview produk yang ada di depan saya ini. Produk apakah itu? Ya, betul sekali. Hari ini saya akan mereview produk dari Monte Equipment seri terbaru yaitu seri Raptor. Mengusung desain yang cukup minimalis, jadi tidak terlalu mengintimidasi untuk kalian yang ingin menggunakan ini untuk harian. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke lini fitur, saya akan membahas dulu material. Bisa kalian lihat sendiri, ada dua material yang mendominasi dari tas ini. Yang pertama, menggunakan material Cordura 1000 di bagian belakangnya. Jadi Cordura 1000 ya sudah terjamin untuk kualitasnya, durability-nya sangat jauh, sangat mantap ya. Dan ada bahan yang kedua, material yang kedua yang mendominasi di tas ini adalah material 420D Milon Ripstock. Jadi bisa diklaim katanya si bahan ini bisa 30% lebih ringan dan 30% lebih durability. Jadi ini kuat untuk menahan beban-beban yang cukup berat. Oke, kita masuk ke lini fitur. Lini fitur yang kita akan bahas, mulai dari atas dulu. Kita mulai dulu dari atas. Mohon maaf kalau jatuh ya. Jadi di sini menggunakan sistem roll top ya. Jadi dilipat dan ada velcro-nya di bagian atas. Jadi kalian lipat aja. Dan di sini dilengkapi dengan bakal. Palangnya X ya. Ini jarang, bagus nih. Bayan. Terus yang lucunya di depan nih bakalnya butuhnya segitiga ya. Ucul, imut. Jadi bagus di daerah sininya. Dan dilengkapi dengan webbing disininya. Jadi kalian bisa flex ini sampai ke ukuran yang cukup kecil. Ada webbingnya di bagian sini. Dan di sini ada woven-nya. Monte ya. Monte equipment. Dan kita masuk ke agak bawah sedikit. Di sini ada kain deskornya ya. Jadi elastis di sini. Cukup untuk ruangan-ruangan yang besar nih. Kalau untuk kapasitas liternya saya belum tahu. Tapi ini elastis. Jadi cukup banyak untuk kalian yang bisa menampung beban-beban yang cukup banyak. Mohon maaf, bukan beban. Barang. Dan di sini dilengkapi dengan elastis. Kalian elastis. Jadi di sini kalian bisa press juga. Dan ada 4 ya. 4 karet elastis yang di sini. Jadi kalian bisa simpan trekking pole. Di sini satu dan di sini satu. Dilengkapi juga dengan stoppernya. Dengan stopper ada stopper di sini. Oke mungkin bagian depan. Oh iya bagian belakang kita habisin dulu. Ada bottom roll top. Eh bottom roll top. Bottom pocket. Di bawah sini ya. Jadi kalian bisa simpen raincoat, jas hujan dan yang lain-lain. Ini cukup tersembunyi di sini. Emang sengaja ya. Desainnya seperti ini. Biar minimalis. Cukup besar di sini. Kita masuk ke bagian pinggir. Ada side pocket. Pocket ini dilengkapi juga dengan karet elastis ya. Elastis mesh juga. Jadi bisa nge-flex ya. Cukup besar. Untuk kalian kapasitas botol 4 sampai 6 liter. Ini bisa masuk. Dan kalian juga bisa press juga. Di sini ada karetnya. Karet elastisnya di sini. Jadi supaya tidak jatuh juga. Ya kita masuk ke bagian belakang mungkin. Karena di bagian depan sudah habis ya. Sudah habis tidak ada fitur lagi. Mungkin kita masuk ke bagian belakang yaitu back systemnya. Untuk tim kita outdoor supply menyebut back system ini. Britable ya. Britable back system. Britable mesh. Kenapa disebut seperti itu? Karena di sini ada meshnya. Jadi gunanya untuk sirkulasi udara di sini. Memang tidak terlalu besar sirkulasi udaranya. Tapi setidaknya masuk udara ke bagian sini. Jadi untuk punggung kalian ada bantalannya di sini. Supaya tidak sakit ya. Cukup empuk di sini. Oke. Karena di sini sudah habis ya. Jadi tidak bisa menyimpan barang lagi. Tapi di sini ada kompartemen. Kalian bisa lihat di sini. Jadi karena max loadnya ini sekitar 37 liter. Kalian bisa simpan di sini. Cuma kapasitasnya di sini sempit. Jadi habis ruangannya untuk bagian dalam kompartemen utama. Tapi di sini ada kompartemen. Wucu sih. Desainnya seperti ini. Oke. Kita masuk ke bagian solder pad. Solder padnya di sini menggunakan foliform. Yang tebalnya kurang lebih 10 mm. Jadi cukup empuk. Tidak akan pedas di bagian punggung kalian. Khususnya di bagian bahu. Dan kalian di sini akan mendapatkan load lifter. Untuk adjustable di bagian bahu. Jadi tidak akan sakit di sini. Karena dudukannya tidak tepat di bagian bahu. Kalian bisa sesuaiin aja di daerah load lifter ini. Oke. Kita masuk. Masih di bagian belakang. Di sini ada solder pocket. Ini cukup untuk kalian yang ingin memasukkan botol-botol kecil ya. Kapasitas 600 ml. Jadi kalian tidak usah harus menyimpan di bagian sampingnya. Di side pocketnya. Jadi kalian bisa langsung put akses. Masuk ke dalam sini. Jadi tidak usah ribet-ribet lagi. Tinggal masukkan. Blup. Lihat beres. Tentunya ada dua ya. Biasanya ada satu. Tapi di sini ada dua solder pocket. Nah. Di dekat solder pocket ini. Ada juga webbing. Ini untuk chest ya. Jadi ini sifatnya adjustable. Jadi kalian bisa masukkan di daerah dada. Gitu ya. Dan ini bisa naik turun ya. Karena ada relnya. Seperti ini. Di buckle-nya juga sama. Masih ada buckle yang seperti ini. Ya lucu nih. Palangnya X seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi banyak buckle-buckle di sini yang bakal-buckle kata outdoor supply-nya. Dari tim outdoor supply-nya menggunakan buckle asetal premium. Jadi kuat. Untuk menahan beban-beban hidup kalian. Oke. Kita lanjut. Di sini ada heat belt pocket. Jadi cukup besar ya di sini. Jadi jangan khawatir. Kalian bisa menyimpan elektronik di bagian sini. Karena di sini dilengkapi dengan zipper yang waterproof. Jadi tidak akan langsung masuk air. Biasanya bahannya waterproof. Zipper-nya tidak. Tapi di sini menggunakan zipper yang waterproof juga. Jadi aman untuk kalian yang ingin menyimpan elektronik-elektronik. Dan di sini juga ada heat belt-nya juga. Untuk mengunci bagian pinggang kalian. Supaya tidak salah pinggangnya ketika membawa beban yang berat. Jadi kalian tinggal klik aja di sini. Dan ini sifatnya juga adjustable ya. Sistemnya gampang. Tinggal tarik aja. Serut. Langsung ngunci. Kita buat mudah di sini. Ya. Seperti itulah. Kita masuk ke bagian. Oh iya. Saya belum menjelaskan kapasitas ininya. Kapasitas tas ini berapa. Kapasitasnya di max-nya itu ada 37 liter ya. Dan max-loadnya sampai 12 kg. Tapi saya pernah bawa ini sampai 15 kg. Kenapa saya tahu? Saya timbang sendiri. Jadi yang diklaim dari outdoor supaya 12 kg. Ternyata bisa di 15 kg. Cuma dikhawatirkan karena terlalu sering membawa beban yang berat. Takutnya di bagian strap sininya terlepas. Tapi di sini sudah menggunakan bartek ya. Jahitan bartek. Jadi padat jahitannya. Dan bahannya juga kuat ya. Jadi tidak kalah oleh jahitan itu. Oke kurang lebih seperti itu ya. Tidak ada yang bisa dijelaskan lagi. Dan di sini ada dua sistem penguncian di bagian rotok. Saya belum jelaskan tadi terlewat. Jadi kalian bisa kesampingkan. Atau kalian bisa langsung kesinikan gitu ya. Tinggal kunci bagian sini. Set gitu. Atau di kesampingkan seperti ini. Atau bisa di kesiniin. Jadi enak-enak kalian lah. Simpelnya seperti apa. Oke. Ada dua variasi warna. Yang kalian bisa pilih. Untuk tim outdoor supply sendiri. Menyebut ini sebagai warna olive ya. Dan di sini ada warna dark blue. Jadi ada dua variasi yang bisa kalian pilih. Oke untuk kalian yang berminat. Kalian bisa aja langsung. Check admin whatsapp kita. Atau check out di marketplace kita. Di Shopee ada. Di Tokopedia juga ada. Atau enggak langsung DM ke Instagram kita juga bisa. Atau bisa langsung ke toko. Ke Jalan Cahan Juang nomor 58. Oke sekian next. Terima kasih. Mungkin ada request dari kalian. Yang ingin mereview apa. Saya akan searching dulu ya. Saya akan reset dulu. Setelah itu saya akan review. Oke sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax